Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Bersama saya dalam acara Mutiara Hadith Arba'in An-Nawawi Pada kesempatan ini saya akan membacakan hadith yang kedua Yaitu An Umar Radiyallahu Ta'ala Anhu Aydhan Qal Bersama kita jelus dalam 2-3 Rasulillah SAW Jepangsa ini Jepangsa 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 Pemirsa Jepangsa 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 Al-Muhammad, أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتسوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إله سبيلا قال صدقت فعجبنا له فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرق قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤل عنه من ما المسؤل عنها بعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أنت لدى الأمت ربتها وأن ترى الخفات العرات العالة رعاشا يتطولون في البنيان ثم انطلق فلبث ثم قال يا أمار فأخبرني عنه أمارتها أمارتها وَضُعَكَ فَهِ عَلَا فَخِذِهِ وَأَنَّ مُحَمَدًا رسولُ الله Islam itu adalah bersaksi bahwasannya tiada-ada ilah yang berhak untuk dibadahi kecuali Allah وَأَنَّ مُحَمَدًا رسولُ الله dan Muhammad itu adalah utusan Allah وَتُقِيمَ الصَّلَحِ kemudian mendirikan salat وَتُقْتِيَ زَكَهِ mengeluarkan zakat وَتَسُمَى رَمَضَان berpuasa pada bulan Ramadan وَتَحُدَّ الْبَيْتَ انِسْتَطَوْتَ kemudian pergi haji kebaitullah bagi orang yang mampu dijalannya kemudian laki-laki itu menjawab menimpali kamu benar فَأَجِبْ نَعْلَهُ maka kami heran يَسْأَلُهُ وَيُسَدِّقُهُ dia yang bertanya kemudian dia sendiri yang membenarkan فَأَخِبْرِنِ عَلِيْمَنِ selanjutnya orang itu bertanya kembali kepada Rasulullah S.A.W فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَنِ beritahukanlah kepada saya apakah itu iman atau beritahukanlah kepada saya tentang iman قَال maka Rasulullah S.A.W menjawab أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَاِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَلْيُمِ الْأَخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِ وَشَرِّهِ iman itu adalah kamu mengimani beriman kepada Allah kamu beriman kepada Allah dan malaikatnya kitab-kitabnya rasul-rasulnya beriman kepada akhir dan beriman kepada qadu' atau kepada qadar baik dan buruk قَال صَدَقْتَ raki-laki itu menjawab menimpali kamu benar قَالَ فَأَخْبِرِنَ عَنِ الْإِحْسَنِ kemudian setelah itu menanyakan kembali أَخْبِرْنِ عَنِ الْإِحْسَنِ beritahukanlah kepada saya tentang ihsan قَال أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَهِ ihsan itu adalah engkau beribadah atau menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَهُ melihat kamu قَال فَأَخْبِرِنَ عَنِ السَّعَةِ kemudian selanjutnya laki-laki itu bertanya kembali فَأَخْبِرْنِ عَنِ السَّعَةِ beritahukanlah kepada saya tentang سَعَة maksudnya tentang hari berbangkit tentang hari kiamat قَال مَا الْمَسْئُلُوا عَنْهُ بِعَلَمَ مِنَ السَّعِلِ orang yang bertanya tentang itu tidak orang yang bertanya tentang itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya jawab Rasul Salam قَالَ فَأَخْبِرِنَ عَمَرَتِهَا kemudian beritahukanlah kepada saya tentang ciri-cirinya قَالَ أَنْتَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا seorang hamba saya perempuan akan melahirkan tuannya وَأَنْتَرُوا عَمْرَتَ الْحُبَتَ الْعُورَةَ الْعَلَيْتَ رِعَى الشَّهِ kemudian akan muncul orang yang tidak bersandal orang yang miskin penggembala kambing berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan kemudian laki-laki itu berlalu kemudian kami diam sejenak kemudian Rasul Salam bertanya Ya Umar Atadri Manisa'il Wahyu Umar tahukah kamu siapa yang bertanya tersebut? Qult kata Umar Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui Qawla Rasul Salam maka kata Rasul Salam فَإِنَّهُ جِبْرِيل sesungguhnya dia itu adalah Jibril أَتَاكُمْ يُعَلِكُمْ يُعَلِمُكُمْ دِينَكُمْ dia datang untuk mengajarkan agama kalian pemirsa yang dirahmati Allah SWT dalam hadith kedua ini mengandung inti ajaran Islam yaitu tentang Islam itu sendiri tentang iman dan tentang ihsan dan itu adalah merupakan tingkatan-tingkatan Islam jadi tingkatan agama seorang itu yang pertama al-Islam kemudian al-iman dan yang ketiga adalah al-ihsan yang paling rendah adalah al-Islam yang kedua selanjutnya adalah al-iman yang ketiga adalah al-ihsan jadi tidak semua orang yang Islam itu iman artinya tidak semua orang yang beragama Islam itu orang yang beriman tapi orang yang beriman itu adalah sudah secara otomatis tidak muslim demikian pula tingkatan selanjutnya adalah al-ihsan ihsan itu adalah mencakup keduanya yaitu orang yang sudah ihsan itu sudah tentu mu'min dan muslim tapi tidak sekali lagi tidak semua muslim itu mu'min dan muhsin ya itu tingkatannya karena pada zuhirnya ada orang-orang yang secara zuhir dia itu muslim tapi bukan beriman contohnya adalah orang-orang munafik pada zaman Rasulullah Sallam mereka itu adalah mengucapkan secara lisan atau bersyahadis-yahadisan tentang syahaditain kemudian mengamalkan segala ajaran-ajaran Islam akan tetapi mereka mengingkari dalam hati tentang ajaran yang dibawa oleh atau tentang kenabian Rasulullah Sallam maka mereka itu secara zuhir adalah orang beriman tetapi bukan seorang mu'min akan tetapi orang yang mu'min itu secara-secara otomatis dia itu adalah muslim demikian pula yang muhsin nah tingkatan yang paling tinggi daripada tingkatan Islam ini adalah muhsin atau ihsan dimana seorang yang muhsin itu adalah beribadah dengan sebenar-benarnya artinya dia ketika beribadah kepada Allah S.W.T seolah-olah dia melihat Allah S.W.T dan kalaupun tidak demikian dia merasa muraqab artinya diawasi oleh Allah S.W.T selanjutnya pemirsa yang dirahmati Allah S.W.T rukun yang pertama dalam hadith ini jelaskan itu rukun Islam dan rukun yang pertama daripada rukun Islam adalah syahadah syahadah disini dipisahkan jadi dua yaitu bersaksi bahwa sanya tidak ada artinya jadi dua rukun makanya jadi berikut syahadah dua syahadah kenapa demikian kata syarih disini menjelaskan bahwa al-ruqnul awal rukun yang pertama syahadah itu Allah ilahillahu wa anna muhammadur Rasulullah wahuna mas'alah limadha ju'ilah hadhani ruknani wahidan kenapa dijadikan dua rukun itu menjadi satu tidak menjadi dijadikan dua rukun itu rukun syahadah anna muhammadur Rasulullah syahadah Allah ilahillallah dan syahadah anna muhammadur Rasulullah tapi kedua-duanya artinya kedua rukun itu menjadi satu jadi syahadah dan itu merupakan salah satu syarat salah satu syarat seseorang memasuki gerbang Islam syahadat ini kemudian kenapa syahadat itu atau syahadatan ini posisinya paling depan atau paling awal daripada rukun Islam karena syahadatan ini merupakan asas daripada agama Islam inilah tauhid inilah akidah yaitu bersaksi bahwa sehingga tidak ada Tuhan atau tidak ada ilah yang berhak untuk dibadahi kecuali Allah dan bersaksi bahwa muhammad itu adalah utusan Allah itu segala sesuatu rukun Islam yang lain dari sholat dan sampai akhir itu tergantung kepada syahadatan ini jadi inilah induk atau asas daripada semua aman artinya segala amal perbuatan segala amal ibadah maksud saya itu tergantung kepada syahadahnya tergantung kepada akidahnya karena akidah itu adalah asas dasar daripada agama Islam sebagaimana fondasi suatu bangunan merupakan dasar daripada bangunan itu sendiri artinya kalau asasnya tidak kuat asasnya rusak atau fondasnya rusak maka bangunan itu akan tidak akan berdiri dengan tidak kokoh dia akan goyah diterpa angin diterpa berbagai gangguan demikian pula agama seseorang kalau akidahnya tidak benar akidahnya tidak lurus maka agamanya itu tidak akan kuat bahkan tidak akan berfaidah begini kalau seseorang melaksanakan salah satu ibadah ibadah solat misalnya kemudian akidahnya tidak benar syahadahnya tidak benar artinya ada penyimpangan dalam masalah akidah maka tidak akan diterima ibadahnya tersebut demikian pula ibadah-ibadah yang lain zakat puasa som ibadah haji itu semua tidak akan diterima kalau rukun yang pertama dari rukun Islam itu yaitu syahadat yang tidak lurus tidak benar artinya akidahnya tidak lurus itu yang prinsip kemudian ada prinsip yang kedua yang saya akan kemukakan dari hadith ini tentang syahadat Muhammad Rasulullah bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah disini yang paling pokok atau konsekuensi apa konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah atau bersaksi bahwa bersaksi bahwasannya Muhammad itu Rasulullah utusan Allah konsekuensinya adalah yang pertama seseorang yang bersyahadat bahwa Muhammad itu Rasulullah utusan Allah dia harus membenarkannya terhadap apa? terhadap berita yang dibawa oleh Rasulullah harus membenarkan segala berita yang dibawa oleh Rasulullah jadi tidak boleh dia meragukan segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah segala sesuatu berita yang dibawa oleh Rasulullah atau segala berita yang bersumber dari Rasulullah tentu saja untuk kita sekarang ini karena kita tidak berhadapan langsung dengan Rasulullah maka berita-berita tersebut kita dapatkan dari hadith-hadith Rasulullah s.a.w. jadi salah satu konsekuensi bagi seorang yang bersyahadat bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah dia harus membenarkan segala berita dari hadith-hadith yang sahih yang bersumber dari Rasulullah s.a.w. kemudian konsekuensi yang kedua dari syahadah Anna Muhammad Rasulullah adalah yaitu melaksanakan segala perintah Rasulullah s.a.w. hal ini telah ditegaskan atau Allah s.a.w. telah ditegaskan tentang hal ini dalam satu firmannya yaitu dan tidaklah bagi seorang mu'min laki-laki maupun mu'min perempuan apabila Allah dan Rasul yang telah menetapkan sesuatu akan ada pilihan bagi dia atas perintah tersebut artinya tidak 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 ada pilihan lain kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah kalau Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul nya s.a.w. telah memerintahkan sesuatu maka tidak ada pilihan bagi dia kecuali harus mengambil perintah tersebut kemudian ada sebagian orang yang mengatakan atau sebagian kesalahan sebagian orang yaitu apabila ada perintah dari Rasul dia berkata atau bertanya bertanya-tanya apakah perintah ini wajib atau mustahab atau apakah perintah ini menunjukkan wajib atau mustahab padahal hal ini sebenarnya tidak perlu diterima artinya kita sebagai seorang muslim itu harus menerima apapun yang datang dari Rasul Tanda bertanya apakah hukumnya ini yang penting itu jelas suhih datang dari Rasul Maka wajib mengikuti wajib mengikuti wajib mengikuti jadi tidak ada pilihan lain pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sebagai contoh misalnya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada umatnya untuk memelihara jenggot dalam satu hadith sabda Rasul sallallam a'fu lihya wa'ahfu asyawarib biarkanlah jenggot dan rapihkanlah kumis nah bagi seorang muslim sebenarnya tidak perlu menanyakan apakah memelihara jenggot itu wajib memelihara jenggot itu sunnah dan sebagainya yang penting kalau dia seorang yang taat kepada Rasul maka secara otomatis dia harus melaksanakan itu di dunia taradud tanpa ragu tanpa ragu nah itu sebagai contoh atau sebagai contoh misalnya Rasul telah melarang Isbal Isbal itu ini pakaian laki-laki itu tidak boleh melebihi mata kaki mata kaki ini nah sebenarnya tidak perlu bertanya apakah itu disertai dengan kiber sombong atau tidak yang penting Rasul memerintahkan hal tersebut maka kita harus taati itulah konsekuensi atau konsekuensi seorang yang beriman kepada Rasulullah SAW konsekuensi daripada syahada Anna Muhammad Rasulullah kemudian konsekuensi yang lain yaitu konsekuensi yang ketiga seseorang yang beriman atau telah bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah dia harus meninggalkan atau menjauhi segala larangan dari Rasulullah SAW di dunia teradud tanpa ragu-ragu tidak perlu mengatakan misalnya bahwa masalah ini tidak ada dalam Al-Quran karena karena apa saja yang datang dari Rasulullah SAW maka itu adalah sama dengan syariat yang diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala apa sebabnya sebab Rasulullah SAW itu tidak berbicara dari hawa nafsunya apa yang dibicarakan atau segala pembicarakan yang dibicarakan oleh Rasul itu adalah atau segala perintah yang datang dari Rasulullah SAW itu merupakan wahyu sebagaimana firman Allah S.A. dan tidaklah dia Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya tapi segala sesuatu yang dicakannya itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepada dia kemudian konsekuensi yang selanjutnya yang keempat daripada syahadah Muhammad Rasulullah adalah tidak boleh seseorang yang telah bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah mendahulukan perkataan manusia selain perkataan Rasulullah S.A.W. Allah tidak boleh mendahulukan perkataan orang lain daripada perkataan Rasulullah S.A.W. Tidak boleh mengatakan ini adalah perkataan Imam Pulan pengertaan pengertaan Pulan padahal ada sabda Rasulullah S.A.W. karena apa? karena Imam dan kita semua Imam siapapun orangnya dan kita semua itu wajib taat kepada Rasulullah S.A.W. misalnya ada sabda Rasulullah S.A.W. tentang ini ya tentang tadi misalnya tentang perintah melihara yang kuat maka kita seorang Muslim tidak boleh mengatakan tetapi Imam Pulan mengatakan begini atau si Pulan mengatakan begini tidak boleh demikian tapi biduni teradud dengan tanpa ragu dia harus taat kepada Rasulullah S.A.W. kemudian yang kelima konsekuensi syahadaan dan dan ini mungkin perlu sedikit mendapat perhatian karena ini banyak terjadi di masyarakat Muslim pada umumnya yaitu bahwa orang yang konsekuensinya bahwa orang yang telah bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah dia tidak boleh membuat bid'ah dalam agama Islam tidak boleh membuat bid'ah yaitu mengerjakan amal perbuatan yang tidak datang dari syariat Islam yang tidak dibawa tidak disuruh atau tidak diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W. baik itu dalam masalah akidah ucapan maupun perbuatan olehkan itu maka seluruh orang-orang yang berbuat bid'ah maka dia belum merealisasikan syahadahnya itu syahadah Muhammad Rasulullah sekali lagi orang yang berbuat bid'ah dalam agama artinya mengadakan ibadah yang baru dalam agama Islam membuat ibadah yang baru dalam agama Islam maka dia belum melaksanakan atau belum merealisasikan syahadahnya persaksiannya bahwa artinya persaksiannya tentang bahwa Muhammad itu Rasulullah itu belum sempurna artinya kurang tidak sebagaimana mestinya karena orang yang bersyahadah itu tidak semestinya berbuat bid'ah membuat hal-hal yang baru dalam agama Islam karena apa? karena dia telah menambah-nambah dalam agama sedangkan Rasul itu telah menyampaikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi umatnya Rasulullah itu telah mencapai segala sesuatu yang menyampaikan seorang ke surga dan menjauhkan seorang daripada api neraka tidak ada sedikit pun hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk upatnya yang bermanfaat bagi umatnya sekali lagi maka kita harus berhati-hati dalam masalah ini harus berhati-hati dalam masalah bid'ah harus berhati dalam masalah bid'ah karena khawatir sebagian yang terjelaskan dalam syarah ini bahwa orang yang berbuat bid'ah itu berarti dia belum bersyahadah atau sudah bersyahadah tapi syahadahnya belum sempurna belum sempurna merealisasikan syahadahnya persaksiannya kemudian bahwa orang yang konsekuensi yang selanjutnya bahwa orang yang berbuat bid'ah dalam masalah hak Rasulullah S.A.W. seperti memperingati kelahiran Rasulullah S.A.W. dalam bentuk ritual-ritual ibadah maka seperti ihtifal atau upacara maulid nabi maka syahadahnya itu telah cacat telah berkurang daripada syahadah yang sempurna pemirsa yang dirahmati Allah S.W.T konsekuensi lain daripada syahadah Anna Muhammad Rasulullah bahwa seseorang yang bersyahadah Anna Muhammad Rasulullah bahwa Rasulullah S.A.W. bahwa Muhammad itu adalah utusan harus memiliki keyakinan yang pasti bahwa nabi Muhammad itu tidak memiliki sedikitpun kemampuan rububiah ya rububiah tidak memiliki kemampuan dari segi rububiah oleh karena itu maka tidak boleh seseorang berdoa atau meminta kepada Rasul tidak boleh beristighothah kepada Rasul kecuali ketika beliau masih hidup itu boleh tetapi kalau setelah Rasulullah S.A.W. wafat maka tidak boleh ada seorang pun yang beristighothah yang meminta suatu keperluan yang mana keperluan itu hanya hak Allah atau hanya Allah yang bisa mengabulkannya dan meminta kepada Rasul itu tidak boleh seperti misalnya seorang datang ke kuburan Nabi S.A.W. di Madinah kemudian meminta Ya Rasulullah Agisni Ya Rasulullah kabukanlah permintaan saya ini nah ini kalau seorang sudah berbuat demikian maka itu sudah terjerumus kepada syrik akbar syrik akbar karena dia telah meminta kepada selain Allah S.W.T boleh meminta kepada Rasulullah ketika beliau masih hidup dan yang diminta itu adalah hal-hal yang mampu Rasulullah kerjakan termasuk di dalamnya adalah tidak boleh bertawasul kepada Rasulullah S.A.W. setelah beliau wafat karena sebagaimana Umar ketika bertawasul ketika Rasulullah S.A.W. tidak pernah bertawasul kepada Rasulullah tapi kepada pamannya Al-Al-Abbas Rasul Tannhu sebagaimana dalam kisah misalnya ketika Rasulullah masih hidup ada seorang badui yang datang kepada Rasulullah dan ketika itu Rasulullah sedang khutbah Jum'ah meminta diturunkan hujan nah Rasulullah seketika itu juga berdoa dan turunlah hujan nah ketika Rasulullah sudah wafat Umar bin Khutub Rasul Tannhu tidak pernah meminta hal tersebut tapi meminta kepada siapa kepada Al-Abbas S.A.W. untuk bertawasul artinya supaya meminta Al-Abbas berdoa kepada Allah untuk berdoa sebagaimana doanya Rasulullah ketika beliau masih hidup untuk meminta hujan kepada Allah demikian pemirsa yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan untuk hadith ini itu merupakan pokok-pokok yang saya anggap penting diketahui oleh pemirsa tentang kandungan hadith ini sebenarnya kandungan hadith ini adalah sangat luas sekali yang tidak bisa dijabarkan dan dijelaskan dalam waktu yang sesingkat ini dan itu kalau kita ingin mengetahui bisa merujuk kepada kitab-kitab hadith erba'in baik itu matan maupun syarahnya penjelasannya sudah banyak beredar baik itu yang berbahasa Arab maupun yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia demikian pemirsa mudah-mudahan yang apa yang telah kita dengar telah kita kaji bermanfaat bisa menambah wawasan keilmuan kepada kita dan sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah untuk meningkatkan keiman dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha ilanta wastaakfur wastaakfur wa ta'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh